oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya mas ayin bukan ayan ya tapi ayin musik 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 bagaimana kabar teman-teman subracker dimanapun anda berada ya kali ini saya masih berada di tempat kerja ini udah mau pulang karena yang lain juga sudah pulang tapi sebelum kita pulang kita mau mampir dulu ke GNT untuk kita mengirim ornamen ya karena kita kan harusnya itu di Jawa Katana ya teman-teman mungkin pernah denger ya katana itu apa hehehe jadi katana itu adalah bedang yang itu yang dipakai sama samurai itu ya teman-teman ya mungkin teman-teman udah pada tahu jadi mungkin mungkin sebagian kadang berpendapat atau setahulu mereka bahwa pedang itu yang pedang yang khas Jepang itu namanya samurai ya padahal itu salah kabar sebenarnya pedangnya itu namanya katana sedangkan samurai itu adalah ninjanya seorang pawangnya yang mempunyai katana tersebut yang mempunyai pedang teman-teman tersebut itu baru dinamakan samurai ya teman-teman jadi kayak gitu mungkin sebagian enggak tahu ya saya pun juga dulu begitu teman-teman sebelum saya bekerja di sini ya juga enggak tahu kalau ternyata samurai itu adalah seorang ninja bukan bukan pedangnya ya pedangnya itu bukan namanya bukan dan samurai pedangnya itu namanya namanya katana ya oke kita kirim ornamen dulu nih sebelum kita lanjut pulang kita mampir dulu ke GNT ya teman-teman ya dan sekarang udah jam 4 lebih 15 menitan lah karena karena tadi salah dulu ya anda langsung pulang yang lain udah pada pulang saya ndak pulang dulu langsung sholat aja biar enak nanti sampai rumah ya sambil kita nyoret-nyoret lah kita ngebuburit ya teman-teman dan ini udah lama banget ndak buat konten ini ya guys jadi kayak mulai dari nol lagi nih udah bisa ngomong-ngomong ngomong lagi nih malu-malu gitu ya guys aduh teman-teman juga pasti pernah ngalamin ya kalau lama ada nonton itu sekalinya nonton itu kayak kayak mulai dari awal lagi kayak susah gitu guys untuk ngomong untuk kita nyari topik itu susah guys aduh seperti yang terjadi hari ini ya guys saya juga susah banget yang ngomong opo yang kemenigit hahaha Oh ya guys mau ke wes udahnya sekitar jam tiga Sukorjo dah dilanjak hujan dan ketika kita bulan ramadhan itu kan kita sebenarnya pulangnya itu lebih awal ya kalau biasanya itu di Javaka Tanah itu kita pulangnya jam 4 jam tiganya kita itu rahat sebentar ya tapi kalau bulan ramadhan kan kita ndak istirahat ketika jam tiga itu biasanya itu ndak kita langsung loskan saja kita bekerja dan pulangnya itu jam setengah empat sebenarnya teman-teman cuman ya berhubung apa ya berhubung agak nanggung juga nih tengah empat akhirnya kita 12 aja sampai jam empat baru kita pulang seperti biasanya ya teman-teman dan memang masih ramai dan nanti kita lewat pasar Sukorjo aja ya tapi kita sebelum kita lihat pasar Sukorjo kita mampir dulu ke apa itu namanya ke GNT ya Oh dalam bumu apa tadi kuning ya teman-teman ya kita salah salah arah kita oke cuaca cerah kita mampir dulu ke GNT Oke sampai guys GNT klik kita kita dulu ya guys videonya ya oke guys kita sudah ke Cianti tadi untuk ngirim ornamen ke tanah ya selanjutnya kita pulang kita lewat alun-alun kota Sukorjo sambil kita ngabupurit ya ngabupurit ngabupurit ya dan ini adalah hari kedua kita kuasa ya guys hari hari kedua berpuasa ya teman-teman subreker-subreker dimanapun anda berada ya mungkin teman-teman sekarang masih pada puasa ya sebagian besar hahaha yang beragama Islam pasti berpuasa ya yang mampu tapi hahaha kalau tidak mampu ya tidak apa-apa ya teman-teman ya aduh oke kita lewat alun-alun Sukorjo ya kita lihat apakah di sini alun-alunnya masih ramai-ramai ya ataukah enggak hahaha karena masih masih jam 4 sih ya masih sore ya belum belum mendekati mendekati berbuka puasa ya tapi tetap ramai lah namanya juga alun-alun ya pusat kota dan kita pakai kaos ini guys kita nge-vlog pakai kaos ya kaos Mandalika hahaha aduh kaosnya doang yang racing ya padahal kita nggak nggak bisa kenceng kalau naik motor ya hahaha yang balap cuma kaosnya ya guys ada orang yang ngeliatin atau tidak nih oh ya 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 ini dia yang namanya alun-alun kota Sukorjo guys rame lah tapi belum seramai nanti kalau sore nanti akan tambah rame lagi dan biasanya kalau sore itu kalau bulan puasa kayak gini itu di mana namanya di 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 terminal di terminal itu suka ada tuh anak-anak yang freestyle freestyle gitu guys tapi karena saya tidak bisa freestyle hahaha jadi kalau sempat ya biasanya kadang nonton kalau enggak ya males juga sih biasanya mending di rumah ya kan jauh juga dari terminal jauh-jauh dari rumah ke Soekorjo cuman mau nonton itu doang nanti kita buka puasanya ambil takjil di masjid ya guys aduh anjay asik sih kalau kayak gitu jadi minim pengeluaran tapi ya sama aja sih kita beli bensin sama aja yang buat kita beli bensin kita buat beli takjil udah dapat iya kan ya beda-beda sih kalau buat anak-anak yang gabut-gabut bergabutan bergabutan yang mungkin suka kalau kayak gitu ya menurutnya tapi kalau saya ya ya sesekali enggak papalah kita jalan kita nonton pergabutan per dunia per freestyle-an ya guys karena kita tidak bisa freestyle kita pakai motor trail aja mau mau apa willy itu susah ya aduh mungkin tidak ditakdirkan buat jadi anak nakal ya guys hahaha ditakdirkan jadi anak yang baik-baik anak yang baik-baik apaan ya hehehe aduh ya Allah ayolah aduh pada ngesan tuh mendadak-mendadak banget kan berbahaya bagi yang dibelakung ya tuh ada takjil loh mau beli takjil disini masih ramai mau beli buah-buah buat es buah buat berbuka puasa bisa ke pasar Soekorjo dan kemarin saya juga pas malam-malam itu kesini ke Soekorjo ya guys sekitar jam 10-an tuh buah juga masih buka ini apa 24 jam atau gimana juga nggak paham gue oh lala bebek coba kita lewat apa namanya kita lewat apa namanya itu terminal ya guys apakah sudah pada bertengker anak-anak yang freestyle freestyle atau belum kita lihat oke kayaknya sih belum guys biasanya jam 5-an gitu lah ini kan masih jam wuuh udah ada guys wuhh jam setengah 5-an guys jadi tempat lima wismantrap ini mengalak bebek kita lewat pinggir aja ya guys nanti kita ditabrak mati nanti kita ditabrak ya guys oh lah oh medalikas bis rame tenang guys penting kita pulang dulu kita siapin takjil kita berbuka puasa di rumah aja halo 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 kami tenang guys yo buat anak-anak Soekorjo mungkin dapat tahu ya kalau setiap sore di terminal Soekorjo ada freestyle spesialis bulan kuasa ya guys tetapi hati pada ngeliatin gua anjir ngeri gua kalau ditebrak ya seharusnya tadi diem dulu disana ya guys lihatin yang pada main motor itu freestyle oh ya yang yang dulu tuh berapa tahun yang lalu itu ada juga yang ke disitu guys jadi tertabrak ya ya kayak saya tadi ya lewat cuman lewat eh tahu-tahu ditebrakan kasihan juga ya guys tidak tahu apa-apa ditebrak kalau wesh kalau sama-sama sama-sama freestyle mah udah apa-apa ya ketelakaan udah biasa udah siap mereka tapi kalau itu kan orang cuman mau lewat eh ditebrakkan kasihan guys ada juga Liga Ramadhan disini Wah Cukorjo emang rame guys hehehe aduh rame rame lancar patah tutupi lah anunnya lah hanyus guys mudah cukup jodoh aduh hai 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 aduh besok kesana lagi lah besok nonton anjay eh aduh ya Allah ini ada acara juga nih sebenarnya banget cuman tak sempet-sempetin buat ngevlog karena dah lama dah lama banget nih nggak ngevlog nih guys udah ada-ada kali ya dua bulan dua bulan dua minggu hahaha aduh kontennya malah berhenti Oke kita lanjut pulang inilah semoga tidak ada halangan suatu apapun dalam perjalanan pulang nanti ya guys guys dan ada motor yang bingung ini guys kalau motor suka bingung kayak gitu itu mending dikeper yes cuman kalau pakai knalfot standar ya kayak gini percum kita get Aduh dia nggak dengar kita malu kalau pakai knalfot waro mantap pakai knalfot wrong 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 tapi kan tidak bersahabat ya kalau pakai knalfot wrong itu kan enggak bersahabat ya teman-teman ya sama apa namanya masyarakat gitu kan enggak enggak begitu diterima ya keadaannya Aduh makanya ya enggak begitu suka gua kalau pakai knalfot wrong pengen ingin sih pengen cuman ya kalau di dalam pemikiranku mah untuk CC 150 dipakai knalfot wrong itu enggak enggak sesuai sama apa namanya tenaganya ya guys jadi pas kita pakai knalfot wrong kita gas paling kenceng ya dah gas mentok eh ada yang nyalip ya hahaha ada yang nusuk dari belakang pakai knalfot standar standar kan sakit ada yang nusuk dari belakang sakit ya teman-teman ya mendingan kan kita pakai knalfot standar yang ramah lingkungan iya bersahabat juga sama masyarakat hahaha metode ngabuburit apa nonton freestyle ya hahaha Aduh kali-kali lah nonton 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 freestyle kayak anak-anak motor gitulah hahaha 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 yang aduh terhenti sabar tau kita bisa freestyle kita ikutan freestyle ya guys buat nonton nah hahahaha saya ya mungkin bukan hari ini ya mungkin besok atau kapan ya kita sekali kali nampir lah ke terminal ya buat nonton kita nonton anak-anak freestyle yang mahir-mair dan canggih-canggih karena kita gak mahir dan kita gak canggih, gak bisa juga jadi kita lewat aja walaupun tadi sama gimana ya, diliatin sama orang-orang malu-malu gimana gitu ya mek alon pie mek cepet kok galani rusak lewat pinggir aduh anjay lah oke guys, kita udah sampai di Gepor Mulyosari sebentar lagi itu kalau sampai lah kita di kota kita tercinta, desa kita tercinta tanah kelahiran kita Taman Sari Taman Rejo Sukarjo Alhamdulillah ini udah gak hujan walaupun tadi udah hujan ya Allah udah lumayan sepi nih jalanannya gak kayak yang tadi tadi rame banget dan motor abis gua cuci tadi sekarang udah gak tau kayak gimana kan kayaknya ada kotor bet kotor bet ya karena hujan sering banget kalau abis cuci terus hujan kayak gini dan aduh ya Allah manggel guys necoro bosok jawa ini manggel sampai khususnya itu model-model guys tapi alhamdulillahnya ayam ya bukan manusia coba kalau manusia ngeri gua gak berani liat oke teka lombok terus Taman Sari sampai lah kita ke rumah ke rumah kita tercinta oke sekian dulu video kali ini ya teman-teman buat teman-teman subreker subscriber dimanapun ada berada yang suka dengan video ini teman-teman bisa bantu like, comment, subscribe and share juga ke media sosial yang teman-teman punya ya oke sekian dulu video kali ini salam satu asfal sayonispe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax